Melanjutkan video sebelumnya tentang warung nasi goreng yang rame di awal saja. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang sebab-musababnya. Di video ini akan saya kupas solusinya satu persatu. Silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoganya kebaikan yang selalu mengerti kita semua. Amin, amin ya Allah. Saya Bahram Doni. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi. Video yang Anda tonton sekarang ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi agar nyambung, sebaiknya Anda tonton terlebih dahulu videonya. Nah, tepat sebelum video ini dipost. Nah, di video sebelumnya itu sudah saya share ini untuk poin-poin penyebab usaha warung nasi goreng. Anda ini rame di awal saja. Nah, di video ini akan saya share satu persatu untuk mengenai solusi atau masalah tersebut. Nah, langsung saja penyebab pertama adalah pembeli, membeli hanya karena penasaran. Pembeli, membeli hanya karena penasaran. Nah, solusinya apa bah? Untuk solusinya, saran saya, jangan sampai mengecewakan pembeli Anda. Nah, utamanya pembeli yang baru pertama kali membeli di warung Anda. Usahakan pelayanan semaksimal mungkin. Maka rasa penasarannya itu terbayar dengan baik. Nah, lalu penyebab yang kedua adalah pembeli yang kecewa dengan nasi goreng Anda. Nah, kecewa ini tidak dalam artian soal rasanya. Nah, ini bisa jadi berkaitan dengan pelayanan. Dan perlu digarisbawahi bahwa biasanya pembeli yang baru pertama kali membeli itu akan melihat seluruh aspek usaha Anda. Ya, mulai dari kebersihan, kenyamanan, rasa, dan lain sebagainya. Nah, jika ada satu hal yang mengecewakan dan bahkan sekalipun rasanya itu sudah enak, tapi ada yang mengecewakan, maka Anda akan mengecewakan rasa penasarannya. Nah, jadi usahakan seluruh aspek usaha Anda ini bisa optimal. Nah, lanjut penyebab yang ketiga adalah Anda tidak melakukan inovasi ya terhadap usaha Anda. Usaha warung nasi goreng Anda ini stagnan. Jalan di tempat. Ya, atau ya bergerak di tempat sajalah. Hanya itu-itu saja. Tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Atau tidak ada perubahan yang bisa membuat pembeli ini lebih tertarik lagi. Atau membuat pembeli ini tidak busan. Nah, sekalipun rasa nasi goreng Anda ini memang enak, tapi kalau terus-terusan, ya juga pembeli ini bisa busan lah. Anda bisa melakukan inovasi berkaitan dengan rasanya, menu-nya, pelayanan, atau hal-hal lain yang bisa membuat usaha Anda ini lebih fresh. Ya, karena adanya inovasi tersebut. Nah, lanjut untuk yang keempat. Kan saya sambung di video selanjutnya. Nah, jadi silakan Anda bisa subscribe channel ini. Agar Anda tidak ketinggalan untuk video terbaru. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jika Anda ingin konsultasi untuk masalah sarana pelarisan, atau bagar goib tempat usaha Anda, Anda bisa menghubungi saya langsung di nomor yang tertera di deskripsi video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya Baram Duni, pamit untuk diri. Wallah, luma fikla, kumitari, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat menikmati. selamat menikmati